Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Men Sasnek dan Pak Wakil Menteri ATF setelah rekan-rekan sekalian jurnalis yang saya hormati seperti yang disampaikan oleh Pak Men Sasnek kami berdua, saya dan Pak Raja dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Men Sasnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala Definitif sampai terbentuknya, hantai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala Definitif sesuai dengan perundang-undangan Fokusnya, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design sesuai dengan hasil sayembara yang lalu urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba yang pertama itu, jadi fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala A Wakil Kepala UKN karena ini menyangkut status tanah jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, atau KPBU kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN ini yang kedua juga sesuai dengan perpres OIKN mempersiapkan embryo dari Pemdasus IKN karena nanti begitu perpres ditanda tangan oleh Bapak Presiden tentang IKN maka akan ada embryo Pemdasus IKN tersebut OIKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan atau Task Force bersama dengan Kemendagri saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang tugas-tugas khusus atau fokus dari PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN saya kira itu yang kami sampaikan mohon doanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau diharapkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah ini bisa dapat kami imban berdua dengan sebaik-baiknya Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh